Oke, cuman bermodalkan Google Map, kita bisa lho membuat sebuah konten yang bisa memberikan penghasilan yang cukup luar biasa. Dan bahkan ini mungkin sangat-sangat menarik dan pastinya ini tuh kuncinya adalah membuat orang penasaran. Nah sesuatu yang membuat orang penasaran pasti akan gampang ditonton, pasti akan gampang viral, dan ya kita akan belajar bareng-bareng bagaimana sih strateginya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan masih membahas seputar gimana sih cara cari uang dari internet yang mudah, yang praktis, yang bisa kalian lakukan hanya dengan bermodalkan HP kalian saja. Tapi seperti yang saya bilang, seperti biasa tidak ada sesuatu yang instan, semuanya butuh proses, dan semuanya juga butuh waktu. Ya, mungkin dengan video ini mungkin bisa kalian jadikan sebuah inspirasi atau wawasan kalian. Bebas ya, take it or leave it. Kalau kalian tidak suka, abekan. Kalau kalian suka, tonton videonya sampai akhir. Ya, hidup nggak usah dibikin ribet, nyinyirin orang, A, B, C, dan seterusnya, yang pasti ya kita pengembangkan aja diri kita semaksimal mungkin. Oke ya, jadi disini ada sebuah channel namanya adalah Pencari Jejak In. Nah, channel ini cukup menarik ya teman-teman. Jadi dia itu mengungkapkan perjalanannya. Nah, kemudian lain saya melihat nih, beliau pertama kali seribu subscriber pertama itu ada di tanggal 9 Agustus 2023. Tapi ya, beliau meskipun perkembangannya kalau bisa dibilang ini cukup agak lama gitu ya, karena dari bulan 8. Nah, tapi ada satu yang menarik. Begitu kalian mendapatkan momentum, begitu kalian mendapatkan views yang cukup gede, kenceng banget, nah, ini bisa mengubah segala-galanya. Nah, maksudnya bagaimana? Kalian bisa lihat ya, dari 50 ribu ke 100 ribu, cuman berapa hari? Kalian bisa lihat, cuman sekitar 11 hari atau 12 harian aja. Dua kali lipat ya, dan sekarang posisi beliau sudah mencapai 368 ribu. Ini di Agustus ya, sekarang baru 14 Januari, beliau sudah 368. Berapa kali lipat tuh teman-teman? Coba deh, berapa kali lipat? Coba tulis di kolom komentar, berapa kali lipat nih? 50 ribu ke 100 ribu, dia butuh sebanyak 12 hari. Nah, sekarang dari 12 Agustus ke sekarang tanggal 14, satu bulan, udah naik tiga kali lipat. Nah, sekarang 368. Nah, cuman coba deh, perhatikan baik-baik perjuangannya. Ya, perjuangannya. Bukan gimana-gimananya, perjuangannya. Beliau dari Agustus itu terkesan cukup lambat loh. Tapi ya, kalau dibilang lambat banget, ya enggak ya. Satu bulan bisa sampai 4 ribu subscriber. Tapi coba perhatikan, bulan ke 9, ke 10, nah ini makin lambat, makin lambat, makin lambat, tapi beliau tidak putus asa. Beliau tetap ngonten, pelupat tetap ngonten, dan inilah yang harus teman-teman jadikan inspirasi. Bukan, ya baru sebulan, dua bulan, kalian merasa tidak ada hasil, terus kalian putus asa, dan kalian mikir ini gagal. Nah, coba kalau misalnya beliau di bulan ke 9 merasa gagal, ya beliau enggak akan sampai subscriber sebesar ini. Ya, ini kalian bisa lihat nih ya, di jejaknya. Tuh, channelnya baru dibikin 28 Juli, tapi Agustus mulai aktif, dan disini, ya teman-teman bisa perhatikan, total views-nya cukup lumayan. Jadi ini penting banget juga buat teman-teman ya, mau kalau misalnya ditanya, Bang, apakah cara seperti ini bisa monet atau tidak? Jawabannya bisa, ya. Kenapa saya tunjukkan channel beliau ini, ini untuk inspirasi aja, bahwa ini tuh semuanya memungkinkan teman-teman. Semuanya memungkinkan, tapi ya, kita akan bahas, kita akan gali, seandainya saya jadi beliau, saya mau ngapain sih? Nah, ya. Oke, seandainya saya jadi beliau, apa yang akan saya kembangkan, untuk mempercepat channel ini, inilah akan saya dengarkan baik-baik, teman-teman perhatikan baik-baik, mungkin barangkali ini bisa kalian jadikan inspiratif juga buat kalian, kalau seandainya kalian mau bikin channel kayak gini, apa yang harus diperhatikan? Ya, yang pertama, untuk masalah kontennya, apakah konten ini aman dari monet atau tidak? Jawabannya aman, karena jelas dia sudah menunjukkan wajahnya, karena jelas dia sudah memberikan unsur yang baru dalam konten-kontennya. Kalau kita perhatikan ya, perhatikan disini, video-videonya sih ini ya tetap ya, ngambil dari karya orang lain ya, ngambil dari video orang lain tetap. Nah, untuk masalah mapnya seperti ini, ini agak kurang, kurang apa ya? Kurang sedikit bumbu lah. Apa itu bumbunya? Nih, kalian bisa lihat, ini tuh kayak bukan realita gitu loh teman-teman ya, kayak bukan realita, coba kita baca komentarnya ya. Tuh, ini amin-amin-amin artinya ya, dia memberikan sebuah ini, sebuah trik yang mungkin ini membuat konten beli itu makin naik, makin naik, makin naik, yaitu mengundang orang untuk berinteraksi di dalam kontennya, yaitu mungkin pas tadi itu ada kayak, ayo buat kalian yang pengen masuk surga, ucapkan amin di kolom komentar dan lain sebagainya ya. Nih, teman-teman banyak loh, yang amin-amin doang banyak loh, komentarnya sampai 1900 loh ya. Nah, cara ini bisa berhasil, bisa juga tidak, tapi lebih baik kalian lakukan dibandingkan tidak. Ya, intinya mengajak teman-teman semua untuk berkomentar, itu membantu video kalian untuk bisa terus naik. Makanya, kalau ada haters sekalipun, kalau dia mau komentar apapun, ya biarin aja, toh dia itu sebenarnya juga mau membantu engagement kalian. Kecuali, dia tujuannya menghasut orang lain, berniat jelek, dan kalian terganggu dengan komentarnya, ya di blog aja, nggak apa-apa. Itu hak kalian, channel-channel kalian, ya ngapain kalian pedulikan omongan orang lain. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini beliau ini juga saya nggak tahu ya, konsepnya seperti apa, tapi ini apakah beliau pakai konten dia sendiri, ataukah mereaction konten orang lain yang ada gininya. Nah, ini saya jujur tidak tahu ya, karena untuk gambaran seperti ini tuh, gampang banget sebenarnya dibikin, ya gampang banget. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Oke, nah ini kayak semut-semut kayak gini, ini juga bisa bikinan sebenarnya, editan juga bisa. Namanya juga entertain. Bang, ini berarti kan menipu penonton. No. Kalian bisa tambahkan di deskripsi sini sebenarnya, bilang aja ini khusus entertain only, dan lain sebagainya. Jadi, ya ini tidak ditujukan untuk menipu orang, tapi ya untuk entertain aja, seru-seruan aja. Nah, sekarang, kalau misalnya saya jadi beliau, saya akan membuat sesuatu yang mungkin, ya lebih menarik lagi, lebih membuat orang penasaran lagi, dan kalian mungkin bisa mencontek konsepnya. Kalian bisa mencontek konsep horornya, konsep kejadian uniknya, dan lain sebagainya. Caranya bagaimana, teman-teman disini coba ketik aja YouTube. Ini untuk ide ya, untuk brainstorming kita aja, untuk saling share aja kita ya teman-teman, saling bahas. Disini mungkin kalian bisa ketik Google Earth ya. Jadi, yang tampilan sebenarnya itu tadi bukan Google Map nih. Titanic on Google Earth ya. Terus kemudian disini ada juga nih, cara mengukur luas tanah. ini jangan ya, ini terlalu ini. Ini nih, Backroom location on Google Earth. Nah, ini banyak banget sebenarnya ya. Ada tangan raksasa tuh. Hal-hal kayak gini tuh, sesuatu yang membuat penasaran orang gitu loh. Apa yang disembunyikan negara ini, terekam di Google Earth. Nah, kayak gini tuh bisa kalian ambil inspirasinya teman-teman. Tinggal kalian cari aja. Atau mungkin gini deh, kita buka Google ya, biar kalian lebih enak ya. Google Earth Mystery. Ya, Mystery. Kita cari, oh ada tadi, ada tambahin ya, kita tambahin koordinat. Google Earth, Google Map, Easter Egg, Recently Discovered. Nah, kita bisa buka seperti ini. Terus kemudian, Top 10 Creepy Google Map Coordinate. Nah, kita bisa klik seperti ini. 1050 amazing find on Google Earth. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalian bisa jadikan bahan teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat tuh. Disini ada detailnya ya, ini gambarnya tuh. Gambarnya bisa kalian lihat kayak gini. Terus kemudian, disini ada location-nya, ada location-nya juga nih teman-teman ya. Tuh, bahan mas. Ada gambar kayak gini nih, yang dulu sempat viral ya. Itu, katanya UFO atau alien dan sebagainya, ada juga disini. Nah, seperti ini. Nah, ini Top Creepy ya, Top Creepy juga. Nah, ini ada koordinatnya nih. Ya, koordinatnya seperti ini. ini bisa kalian copy nih. Nah, kita copy aja seperti ini. Nanti kalian sambil rekam layar, ini bisa pakai HP ya teman-teman. Nggak harus pakai komputer seperti ini tuh. jadi disini kalian bisa klik aja nih teman-teman. Ini langsung masuk ke Google Map-nya. Ya, tuh, kita tunggu aja. Nah, kita nanti, internet saya memang agak lemot ini ya. Jadi teman-teman bisa cek aja nanti nih. Tuh, seperti ini. kita coba pilih yang medan ini. Tampilan satelit. Eh, sorry. Tampilan satelit mana ya? Lainnya, tampilan satelit. Nah, kayak gini-gini nih. Kita bisa zoom, semakin zoom, semakin zoom. gambar kayak seakan-akan bibir tadi. Gitu kan ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian rekam. Nanti di scroll-scroll pakai HP aja. Itu bisa ya. Jadi, coba kalian kreasikan. Jadi, apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah ide mentah. Yang mana saya berharap teman-teman itu bisa mengevaluasi, bisa memasaknya dalam tanda kutip menjadi sebuah ide yang cukup ya terkesan mencekam, harus hiperbola memang. Kenapa? Karena ya itu akan menarik orang untuk menonton kalian. Ya, nah, kayak misalnya coba deh, teman-teman cek deh, Bang Winda Basudara. Itu kenapa sih kok banyak bocil-bocil atau orang-orang yang mungkin suka banget nontonin live streaming beliau? Karena beliau terlalu ekspresif, terlalu hiperbola mungkin dalam tanda kutip, dan orang-orang jadi ikutan bersemangat, mendapatkan energi. Ketika kita bersemangat, ketika kita ngonten dan tulus dari hati, itu penonton saya yakin pasti akan merasakannya. Penonton saya yakin pasti akan ngerti, apa yang ingin disampaikan itu penonton merasakannya. Ya, kecuali orang-orang yang hatinya udah tertutup ya, dia nggak akan bisa merasakan ketulusan seseorang gitu ya. Jadi, itu yang paling penting. Jadi, kalian harus semangat juga. Bang, saya mau semangat, ya susah. Mau nampil di depan kamera aja, saya grogi. Apalagi saya harus berekspresi dan bersemangat. tenang, teman-teman tonton video pertama saya di channel ini deh. Gimana cara saya ngomong, ngomong saya itu masih, nah, tapi coba kalian lihat, bandingkan dengan video yang terbaru, atau beberapa belakangan. Bagaimana cara semangat saya untuk ngonten. Ya, itu saya tempuh dalam waktu satu tahun. Ya, nggak apa-apa namanya proses. Nggak mungkin kan, kalian tiba-tiba pengen satu bulan langsung sukses. Satu bulan langsung jago ngomong. Agak susah, teman-teman. Ya, ya mungkin kalau kalian memang udah, udah nggak pemalu di sebelumnya, emang orangnya ekspresif, itu nilai lebih. Tapi jangan berkecil hati buat teman-teman yang pemalu dan mungkin juga introvert seperti saya. Tonton aja video pertama saya di channel ini deh. Tonton aja video pertama saya. Kalian bisa lihat bagaimana cara saya ngomong, ngomongnya itu sering nunduk, dan asal kalian tahu, itu video shootingnya mungkin hampir satu jam. Tapi jadinya cuma sekitar 4 menit atau 6 menit saya lupa. Banyak cut-cutnya, banyak dipotong-potong, dan ya memang kenyataannya seperti itu. Ya, nggak bisa kita perfect dari awal. Ya, mungkin bersyukurlah orang-orang yang sudah mempunyai bakat sebelumnya. Tapi buat kita-kita yang belum punya bakat, jangan berkecil hati ya. Yuk, langsung aja lanjut ya. Nah, ini kayak bisa nih, teman-teman. Enak nih kalau kalian dapat sumber-sumber kayak gini. Tuh ya. Atau kita akan coba ya, kita akan coba tanya chat GPT nih ya. Nah, kalau chat GPT bisa ngasih tahu detail, wah mantap banget. Kita nggak usah pusing-pusing lagi. Berikan 5 contoh kasus tertangkap kamera Google Earth yang menyeramkan beserta koordinatnya. Coba ya, kita coba aja. Siapa tahu ini bisa kan? Kalau ini bisa kan termasuk enak nih teman-teman. Ya, Nih, wajah raksasa di pegunungan. Terus kemudian pesawat terjun bebas. Simbol aneh di gurun. Oke, kita akan copy ya teman-teman. Kita akan copy masuk di Google seperti ini, kita akan paste aja. Di sini langsung ada giant targetnya. Terus kemudian di sini kita akan pilih ya teman-teman ya. Sudah enak loh ini kita. Sudah diberikan pilihan-pilihan loh teman-teman ya. Tuh, kita tunggu. Nah, wah apakah ini? Nah, kan ini kayak apa ini? Lugu-lugu kayak target kayak gini nih. Kayak apa? Corsair ya? Corsair ya? Apa itu? Istilahnya yang buat main game-game kayak titik sasaran tembak gitu. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalian bisa bikin nih. Kalian bisa bikin, intro kayak gini nih. Wah, ternyata planet bumi ini sudah ditarget oleh alien loh. Yuk, kita akan bahas gitu misal ya. Ternyata loh, kalian tahu nggak ya? Kalau misalnya, bumi kita itu ternyata sudah ditarget dan sudah ada tandanya. misalnya kayak gitu. Terus habis itu kalian bilang, nggak, eh, nggak ada yang bercanda guys ya. Ini cuma ada faktor menarik yang cukup aneh di Google Earth. Jadi, secara hook kalian dapet. Orang akan terotomatis langsung, uh, apaan nih? Kok alien-alien? Wah, apaan nih? Di Google Earth ada kayak gini nih. Nah, ini merupakan sesuatu yang cukup menarik untuk teman-teman cobain. Ya. Nah, kembali lagi, take it or leave it. Kalau kalian suka, ya cobain. Kalau kalian nggak suka, ya abekan aja. Nggak perlu nyinyirin orang-orang yang berusaha menggunakan cara seperti ini. Karena setiap orang mempunyai jalan suksesnya masing-masing. Setiap orang mempunyai rezekinya masing-masing. Kalau kalian cuma bisanya nyinyir-nyinyir doang, ya ujung-ujungnya nggak perlu, orang pasti nggak akan nonton videonya, langsung mereka pasti akan hate comment. Itulah orang-orang, ya menurut saya, akan bikin dosa jariah aja lah. Bikin hate comment, yang mana komennya dibaca orang lain, ya dosanya akan terus bertambah dan bertambah. Kalau kalian nggak suka, yaudah sekedar dislike aja, tinggalkan selesai. Nggak perlu komen-komen yang aneh-aneh. Justru kalau komen itu akan membantu konten yang nggak kalian suka, malah menjadi naik gitu loh. Jadi kalau kalian nggak suka, yaudah tinggalkan. Nggak ada kok yang memaksa kalian untuk menonton video tersebut. Nggak ada kok yang memaksa kalian untuk melihat video tersebut. Nggak ada. Kalian juga nggak disuruh bayar juga nonton video tersebut. Jadi kenapa pusing? Kenapa kalian harus pusing? Hati-hati dengan sikap iri, sikap dengki ya. Dengki, iri, hasad ini akan memperhambat reseki kalian. Ya kalau kalian nggak suka, yaudahlah close aja apaan sini. Udah, sebatas itu aja. Nggak usah dibully, nggak usah di komen-komen nggak jelas. Namanya orang juga perlu berusaha. Namanya orang juga pernah ada nggak ngerti dan nggak pahamnya. Mungkin ini adalah proses mereka sedang berusaha untuk belajar lebih baik lagi. Jadi ya jangan dibully-bully. Oke? Nah kalau saya, kembali lagi ya, akan lebih memilih konten-konten seperti ini. Ya bang, itu kan sudah banyak bang. Sudah banyak di sana. Ini kan sebuah konsep baru. Iya, konsep baru. Nah, kalian kan juga bisa bikin konsep baru seperti beliau kayak gini. Tapi dengan fakta yang mungkin cukup menarik. Dengan hal-hal yang mungkin diselingin gitu ya. Kalau kayak gini ini, jujur ya, bukannya saya menghina konten beliau, tapi konten beliau memang terbukti berhasil sampai saat ini mendatangkan views gitu ya. Tapi harus berani coba-coba untuk lepas. Nah kalau saya lihat kayak gini, ini beliau ini kadang kayak kebanyakan untuk apa ya namanya Roblox atau Minecraft ya. Tuh, Siren Head Minecraft. Nah ini saya nggak tahu apakah beliau memainkan Minecraft-nya sendiri ataukah mengambil video dari orang lain, jujur saya tidak tahu. Baiknya sih memainkan sendiri ya. Kalau orang lain ya, ujung-ujungnya ada resiko juga teman-teman tuh ya. Nah ini berarti target audiens beliau adalah orang-orang yang suka dengan Google Maps dan juga dengan Minecraft ya. Saya suka dengan Minecraft. Itu target beliau gitu. Jadi nggak bisa disalahkan, Minecraft itu juga termasuk luar biasa loh. Mungkin bagi sebagian kita, wah itu kah Minecraft mah game yang RPM-nya kecil. Jangan salah. Di luar negeri, Minecraft itu adalah potensinya gede banget dan luar biasa. Coba ya kita buka Google Trend ya. Google Trend. Kita akan riset deh. Minecraft itu termasuk salah satu konten yang evergreen. Ya kita akan coba ya. Apakah masih evergreen atau nggak. Kita akan coba, eh sorry, bukan disini, explore ya. Jelajahi deh. Disini kita akan tulis Minecraft. Eh sorry, sorry, sorry. Koen sih? Minecraft. Nah ini ada nih. Kita akan lihat grafiknya. Kita akan lihat disini 5 tahun terakhir dan kita akan pilih jangan di Indonesia doang. Seluruh dunia. Ya. Nah teman-teman bisa lihat. Dari tahun lalu, ini sempat turun sedikit. Lalu ya, ini termasuk salah satu hampir stabil ya. Ini adalah grafik yang stabil. Dari beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, Minecraft stabil aja disini. Jadi ini termasuk salah satu game yang evergreen dan nggak heran kalau nilai RPM-nya tinggi-tinggi ya. Tapi di luar negeri, di Indonesia saya kurang tahu karena saya juga belum pernah nyoba untuk Minecraft di Indonesia. Tapi untuk di luar negeri, saya melihat beberapa teman-teman itu banyak yang share. Ya penghasilannya memang luar biasa gede. RPM-nya gede banget ya. Tapi ya, Minecraft itu kan games khusus ya. Nggak semua orang suka dan nggak semua orang tertarik. Tapi untuk orang luar negeri, banyak yang tertarik. Dan kalian harus mengerti apa sih pembahasan yang menarik dari Minecraft biar orang suka gitu ya. Oke, jadi ini adalah sebuah konsep ide yang mana bisa jadi mungkin cocok dengan kalian. Kalau kalian suka dengan hal-hal yang horor-horor, kalian bisa cek disini. Dan tadi juga ada cara untuk tanya di chat GPT juga bisa ya teman-teman. Ini ada lagi Bayangan Misterius di Danau. Nah, kalian bisa minta terus-terusan chat GPT tiap hari. Ya, kalau bisa, mungkin kalian satu video itu bikin tiga-tiga-tiga ya. Tiga-tiga kayak gini. Kenapa? Biar orang nggak bosen. Jadi, orang itu akan menonton video kalian sampai akhir. Karena apa? Karena kalau konten short kayak gini, kalau udah tahu faktanya di depan, udah selesai di-close gitu ya. Tapi kalau tiga, berarti kan dia menunggu, oh baru satu nih pembahasan, habis itu dua, habis itu tiga. Kalau bisa, yang paling menarik taruh di depan. Biar orang-orang itu menunggu, oh yang kedua apa nih? Oh yang ketiga apa nih? Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, itulah strategi yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Ya, untuk masalah monet, Insya Allah ini bisa monet. Karena kan ini original ya. Kalian rekam dari HP sendiri, kalian ini bukan masuknya kerana edukasi lagi sih. Tapi lebih kepada entertain atau hiburan. Oke, terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap-tap semangat, tetap doa terus. Jangan putus. Sholat tahajudnya jangan sampai ditinggal. Sholat duhanya juga dikencengin. Barangkali dengan ibadah sunnah-sunnah kalian ini, rezeki kalian akan dibuka lebar oleh Allah SWT. Amin, amin. Ya, beneran deh, beneran. Cobain aja 40 hari berturut-turut sholat tahajud. Rasakan perbedaannya. Oke, sorry. Nyambung-nyambung ke sana, tapi memang itu yang saya rasakan dan dirasakan beberapa teman-teman yang sudah menerapkannya dan Alhamdulillah ya, jalannya ada aja. Ya, meskipun ada yang tahu bahwa oh, rezeki saya ternyata gak di Youtube. Ternyata saya laris malah di TikTok. Nah, ya biarlah. Yang penting kan duitnya. Ya, tapi ya kembali lagi. Setiap orang punya tujuan masing-masing. Kalau saya pribadi nge-Youtube ya memang tujuannya untuk mencari uang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.